Nanti dasar-dasar teori itu saya berikan di WA Group. Sengaja saya berikan dasar teori link-link dari artikel. Kalau ada teman-teman di sini yang dokter, dosen, saya percaya kalau orang tinter, pasti dengan mudahnya bisa mencari sendiri link-link jurnal yang berkaitan. Tapi banyak pesertanya ibu-ibu, bahkan yang di atas 70 tahun, mungkin membaca jurnal atau bahasa ilmiah itu susah. Maka dalam Zoom, saya pakai bahasa praktisi, walaupun saya dosen dan seorang dokter, bukan dokter. Ada yang panggil saya Pak Dok. Pak Dokter, tidak apa-apa, tapi bukan dokter. Saya akan gunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Bagi teman-teman yang butuh penjelasan lebih lanjut dasar teori, kalau ada link yang berupa artikel di Google, sengaja saya carikan artikel kayak di Halodoc. Supaya Bapak-Ibu nanti berpikir, oh kalau gitu juga saya tahu. Itu dia maksud saya. Tahu bagaimana cari sendiri. Daripada dikasih link di jurnal yang susah, begitu mau masuk, ya harus member. Wah ini saya tidak bisa. Jadi guru itu harus membuat muridnya bisa mencari sendiri. Sedangkan dalam Zoom ini kita tidak banyak bahas dasar teori, tapi praktek, 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 sehingga Bapak-Ibu nanti bahkan mungkin tidak peduli dengan teori, tapi bukti. Saya pH-nya di bawah 6, sekarang 7,5. Itu kan tidak perlu obat, tidak perlu suplemen, tapi dengan nyata berubah. Nah itu yang metode belajar kita seperti itu. Oke, mohon waktu sebentar. Saya putarkan video dari Bimpos sambil nunggu jam 7, mungkin nanti 7 lewat 2 kali ya, karena saya kelambat sedikit tadi dalam memutarkan videonya. Saya akan putarkan, tunggu sebentar ya. Oke, sorry, tadi file-nya tertutup malah. Ini ada video Bahasa Inggris, tapi Bapak-Ibu yang tidak bisa Bahasa Inggris, mohon maaf, dilihat gambarnya saja. Dilihat gambarnya saja, oh Wim Hof juga begitu. Jadi ini file dari YouTube, saya putar sambil kita menunggu, supaya kita waktu menunggu pun dapat sesuatu, dan nanti jam 7 kita akan mulai. Tadi saya sudah siapin file-nya, tetapi malah Google Chrome-nya saya tutup. Sambil menunggu pun ini file dari sebuah file dari pelajaran olah nafas juga. Ya, ya. And it completely changed my life. If you're into meditation, and you want to take your meditation practice to a whole new level, then pay attention to this. Perhaps you're finding meditation long and boring, and you want to... Great. Here we are. We are going to do the breathing. This is the first video of the mini class. Here we are. We are going to do the breathing. This is the first video of the mini class. The breathing. Breathing, how to change the chemistry. You know stress, oxidative stress. It comes through the shallow breathing and a lot of stress coming in. So much pressure on our lives. And that deregulates our chemistry. Now, I found a very effective way how to deal with this deregulative, through stress coming in, chemistry inside of our physiology. Body and mind are suffering normally of this wrong chemistry. And with this one, with these exercises, I'm going to show you are able to regulate your chemistry in the depth. We have shown this in the university studies. And right now, here it is. It's going to come. Don't do this in a swimming pool. Don't do this in a car. Do it like me. I'm going to do this lying here. Do it in your bed, on the sofa, wherever. Because this is very strong. Very, very strong. And it is able to knock you out of your consciousness. Just for a couple of seconds. But imagine what happens if you are in a car or in a swimming pool doing this. Don't do this. We are learning how to go deeply within our physiology, the way nature managed to be. And that is going past our normal conditioning. Okay. You can all read it up. Go into it. Make your notes. Your retention times. See what happens with your body and with your mind. The thing is, this is a very effective way to become alkaline. We have shown this in the studies. So, become the master of your chemistry. Do this three rounds in the morning. During the day, your blood is right on. This exercise goes as follows. I'm sitting here, but I'm going to lie. Because then I'm most relaxed. So, I suggest you do this in your bed or on the sofa. If you feel really relaxed sitting, that's okay. So, what I do is, I'm relaxed. I'm going to lie down. I got a belly. I got a chest. I got my head. And with the three parts, actually the whole body, not only the lungs are breathing. We are able to manipulate by belly breathing. It's a deeper part of the lungs. The chest is the upper part of the lungs. That is deep breathing. And even within the head, we are able to receive more oxygen in the head, in the brain. It's logical because it's part of your body and oxygen gets in there. We all found this out. So, belly, chest, heart. That's the way it goes. Like this. Let it go. Fully in. Let it go. Not fully out, but fully in. Once again. Pull it out means there's still more coming out. Don't do that. Just let it go. So, fully in. And let it go. Once you get this rhythm, you do this 30 times. Your head becomes lightheaded. You become loose in the body. It feels like, whoa. Tingling in the hands and feet. It's all possible. And it's all okay. Breathe toward it. Intensify your symptoms. Lightheadedness. Loosen the body and tingling. Make it stronger. Because that's your charge. Then you go 30 times. 40 times. It's okay. Fully in. Let it go. Don't think in time. Don't think in numbers. Think in intensity. Think in healing. Feel. Follow the flow of your breath. Then at 30, you take it fully in. Let it go. Let it go. Good to time it. After the exhalation. Let go. You stop breathing. Press the time device. Stop watching. And go. Ya, Bapak-Ibu. Itu saya stop sebentar videonya. Karena itu sebenarnya modul dua. Tapi tadi saya mau tunjukkan, sebenarnya dari situ adalah teknik bernafas perut. Yang di grup 25, 26. Ini kan gabungan ya. Kita ini gabungan dari 25 sampai 33. Jadi satu grup 250. Banyak yang left. Tinggal 230. Kali 10. Tapi rata-rata yang hadir memang cuma 30%. Beda dengan yang kelas berbayar. Saya dulu ikut bayar 100 ribu. Kelas berbayar 100 ribu per bulan. Jadi 300 ribu tiga bulan. Itu peserta 299 persen ikut semuanya. Karena bayar. Begitu gratis, saya ikut 30 persen. Tidak apa-apa. Mungkin kan ada yang lebih senang lewat YouTube. Jadi waktunya bisa kapan saja. Jadi tidak masalah. Teman-teman ikut saya tidak untung. Teman-teman tidak ikut saya tidak rugi. Jadi kita santai saja. Memang saya harapkan juga tidak semuanya ikut. Kalau 25 sampai 33 kan ada 8 grup. Semuanya ikut. Tidak muat. Walaupun kita sudah naikkan kapasitasnya. Sekarang menjadi zoomnya 500. Jadi bisa ikut pagi, bisa ikut malam. Pelajarannya sama. Jadi pilih salah satu saja. Kecuali mau praktek dua kali. Tapi tidak perlu. Nanti untuk prakteknya ada pilihan Senin sampai Jumat. Jadi yang pelajarannya ini yang Sabtu, Minggu. Sama Senin malam. Itu yang Senin malam itu yang kelas Advan. Jadi yang ada kelasnya itu Sabtu pagi. Sabtu jam 10 nanti ada grup yang berbeda. Sabtu malam grup yang berbeda. Minggu malam grup yang berbeda. Senin malam grup yang berbeda. Itu pelajaran. Senin sampai Jumat itu praktek bersama. Jadi daripada saya praktek sendirian. Saya baru mulai bulan Mei ini. Sudah berbulan-bulan tidak ada yang pagi. Tapi saya pikir buka Zoom saja. Jadi saya pun juga jadi komitmen. Mau enggak mau jam 6 nyalain Zoom. Praktek bersama. Tapi tetap ada pengarahan singkat. 10 menit. Praktek 30 menit. Jawab pertanyaan 10 menit. Jadi 40 menit. 45 paling lama setiap pagi cukup. Asal rutin. Untuk bagi yang mungkin pengen bertanya. Karena memang saya itu kalau bukan waktunya buka WA. Lalu terima WA. Kan pekerjaan jadi terganggu. Karena kerjaannya kan macam-macam. Pelukis, dosen, pencerama. Sekarang tambah lagi saya diangkat jadi direktur program di Eljohn TV. Terus di Makna TV. Makna TV itu TV digital dari Metro TV Group. Saya harus mengisi setiap hari jam 5 sore. Tapi itu rekaman. Tapi rekaman kan butuh waktu juga. Butuh konsentrasi. Butuh pekerjaan. Itulah kenapa saya jarang balas WA. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan. Simpan aja pertanyaannya. Di setiap Zoom ada kesempatan 1-2 saja. Tapi ini kan sudah kelas ke-25 dan 33. Jadi WA Group 1 sampai 24 itu dibagi menjadi 4 kelas Zoom. Yang angkatan pertama sudah mau selesai. Angkatan demi angkatan yang ditanyakan itu ya sama. Itu-itu juga. Makanya nanti walaupun Bapak-Ibu tidak bertanya. Setiap hari saya di WA Group saya post 3, 4, atau 2 Q&A. Tanya jawab dalam bentuk video. Tapi videonya itu hanya link. Jadi tidak makan data. Tidak makan data. Hanya linknya saja. Kalau itu pertanyaan Bapak-Ibu, ya diceklik saja. Tapi kalau enggak, ya abekan saja. Atau hanya link YouTube-nya. Jadi tidak makan data. Dan WA Groupnya satu arah. Supaya kalau dibuka dua arah. Pengalaman angkatan yang pertama. Waduh, satu hari yang nanya bisa 200-300. Akhirnya, mau nyari apa yang saya post, males manjat ke atas. Jadi pagi saya post sebuah tips. Jam 10 ditanyakan. Itu tadi saya post. Tadi pagi. Wah, males ke atasnya, Pak. Jadi bertanya hal-hal yang baru saja disampaikan. Jadi enggak efektif. Jadi dibikin satu arah. Pertanyaannya hampir sama. Dari angkatan ke angkatan. Dan setiap hari saya akan post. Jadi kalau Bapak-Ibu nanti kok ini banyak banget. Kalau enggak butuh, enggak usah dibaca. Tapi kalau butuh dibaca dan didengarkan videonya. Videonya itu singkat kok. Hanya lima sampai maksimum sepuluh menit. Rata-rata lima menit menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Jadi ini penjelasan mengenai di WA Groupnya. Pelajarannya sendiri kita pakai bahasa sederhana. Setiap sesi seperti ini 20 menit, 30 menit. Kecuali beberapa modul yang butuh penjelasan panjang. Lalu prakteknya antara 10 sampai 30 menit tergantung modul yang mana. Hari ini malah kita nanti praktek bersamanya hanya 19 menit. 20 menit. Itu prakteknya. Jadi saya berikan beberapa penjelasan. Kita praktek bersama. Sehingga nanti kita jam setengah sembilan sudah selesai. Karena saya setengah sepuluh ada kelas yang lain lagi. Sementara lagi soal WA Group. Searah supaya tujuannya Bapak-Ibu gampang mencari tips demi tips. Bapak-Ibu enggak perlu clear chat. Kalau isinya penting semuanya. Yang ingin dibaca, dibaca. Enggak membaca link-link artikel pun. Kalau ikutin penjelasan lewat video dengan bahasa yang sederhana begini. Menurut saya akan mengerti. Jadi kalau enggak urgent. Mohon maaf ya. Enggak usah jabri saya. Tapi kalau urgent itu Pak. Saya praktek olah nafas. Kok jantung saya kayak mau copot. Walaupun nanti saya akan jelaskan juga simptom-simptom apa yang mungkin muncul. Seperti tadi kalau yang lock-in duluan. Videonya Wim Hof. Karena saya belajar dari Wim Hof. Kalau merasa kesemutan. Merasa pusing. Badan kayak lepas. Itu dikatakan biasa. Karena seperti anggota badan ini enggak pernah dapat oksigen yang penuh. Lalu tiba-tiba dapat yang penuh. Yang paling pasti itu kalau yang modul pertama ini. Yang sebentar kita akan praktek. Itu geringingan. Pipi geringingan, tangan geringingan, jari-jari geringingan. Itu wajar. Kalau yang enggak juga enggak usah iri. Kok saya enggak merasakan apa-apa. Tapi kalau geringingan, nikmatin saja. Yang pasti nanti kebas, sembuh. Oke, maaf sebentar. Saya akan mulai rekam. Kalau saya akan jelaskan pendahuluan. Jadi sekali lagi, ini kita gabungkan grup WA25-33. Jadi beberapa grup sambil nunggu kelas ini. Contohnya 25-28. Kalau enggak salah. Itu kan mendaftarnya sudah mulai tanggal 10-15 April. Dan memang waktu diundangan itu sudah dikatakan bahwa ini kelas bulan Mei. Jadi April masih berjalan angkatan yang lain. Tapi pendaftaran berjalan terus, sehingga sambil menunggu itu kita sudah post sampai modul 2. Jadi bagi yang sudah di-post di grupnya, ini kayak mengulang. Tapi dapat penjelasan tambahan. Sedang grup yang baru saja, terutama terakhir 33, belum mendapat posting mengenai modul 1 dan 2. Saya akan rekam. Setelah itu saya akan mulai menjelaskan pendahuluannya. Saya akan share pendahuluan ini sebenarnya menjelaskan kurikulumnya. Selama 12 minggu, lama banget sih Pak. Apa saja yang dipelajari itu selama 12 minggu. Banyak karena memang yang harus diterangkan itu sebenarnya kalau mau pelan-pelan, kayak kuliah 2 tahun. Bisa kayak orang kuliah 2 tahun. Yang akan kita lakukan selama 12 minggu, itu sebenarnya inti utamanya itu regenerasi sel. Karena setiap hari ada sel yang rusak, atau yang sakit berarti sudah mengalami kerusakan sel. Misalnya orang diabetes kayak saya, berarti sel-sel pankreasnya rusak. Maka gimana caranya supaya selnya mengalami regenerasi, sehingga kembali menjadi sehat. Kalau sudah sehat, ya menjadi awet muda. Tapi regenerasi sel ini butuh kondisi ideal. Misalnya butuh nutrisi yang tepat. Nanti bukan saya ada dokter nutrisi dan dokter genomic diet. Dokter DNA, dokter nutrisi berkolaborasi akan menjelaskan mengenai genomic diet, supaya sel-sel dapat makanan yang tepat sesuai keunikan DNA-nya, dan regenerasi sel maksimal. Regenerasi sel butuh nutrisi misalnya asam amino yang bagus. Nanti saya bisa mengajari sendiri, karena saya kuliahnya di teknologi pangan dari IPB, fakultas, jurusannya industri, industri pangan, dan saya praktek membuat kefir dan jus probiotik sudah dari tahun 2009. Selama ini bikin untuk pribadi, nggak dijual, tapi saya akan ajarkan Bapak-Ibu juga membuat whey. Kalau beli juga ada, nggak mau repot, saya mau beli saja, ya boleh. Untuk regenerasi sel butuh antioksidan yang macam-macam, dari vitamin C, karotene, beta-karotene, nanti juga saya ajarkan membuat sendiri. Ada modul mengenai deep sleep, karena regenerasi sel terjadi kalau kita tidurnya pulas. Kalau di luar negeri, di sini ada peserta juga, setahu saya anggotanya ini variatif banget, ada yang dari Amerika, ada yang Singapura, ada yang Australia. Anak saya dua di Singapura, kerja di sana. Yang paling kecil, di Australia sempat 4 tahun kuliah, lalu kerja setahun, sekarang sudah balik. Di luar negeri itu kalau sakit, jarang sekali dikasih antibiotik, dikasihnya vitamin, lalu suruh istirahat. Atau kalau Anda di Indonesia, kalau batuk, dikasih obat yang bikin tidur. Saya terus terang, yang bikin sembuh itu obatnya atau tidurnya. Untuk khusus teman-teman yang susah tidur, nanti saya undang lagi hari Senin. Jadi ini sapu ya, Minggu, Senin. Itu kita akan belajar khusus metode olah nafas untuk dua hal. Yang aritmia sama susah tidur. Jadi yang benyut jantungnya nggak teratur, terlalu pelan, atau terlalu cepat, dan susah tidur. Saya undang, nanti tak posting di WA Group, undangan untuk hari Senin. Senin malam. Itu olah nafas khusus, di mana selesai olah nafas, Anda tidur. Sama nanti praktek, hanya dengan 10 menit, Anda bisa melihat sendiri, yang denyut jantungnya, katakanlah 110 gitu ya. Loh bener nih, turun nih 100. Loh turun nih 90 gitu ya. Jadi pelajaran kali ini langsung melihat buktinya. Makanya kalau di grup 32, 33 belum saya berikan informasi alat beli yang apa, nanti saya post ya. Tapi grup yang lama, sudah saya suruh beli alat oksimeter. Saya punya sampai tiga macam. Oksimeter ini memang untuk mengukur saturasi. Mengukur saturasi, yaitu oksigen dalam darah. Tapi dalam oksimeter ini bukan cuma saturasi. Karena nanti kalau angka yang di atas, kok itu sampai punya tiga biji gitu ya. Nanti tak jelasin. Jadi, atau sekarang sekalian ngomong ingat ya. Ini yang mereknya UL, di grup Dasepos, ini bisa tiga digit. Jadi bisa kelihatan kalau saturasi saya 100%. Tapi merek lain ini ada dua merek. Ini angkanya cuma dua digit. Kalau angkanya cuma dua, berarti pentoknya 99. Di dalam oksimeter ini ada dua angka, terutama ada juga yang tiga. Angka yang di atas saturasi, angka yang di bawah itu denyut jantung. Makanya kalau olah nafas metode satu dan dua, yang punya nanti boleh dipasang. Sehingga bisa lihat sendiri. Saturasi saya biasanya 96, 97, sekarang 99. Langsung, 10 menit udah langsung naik. Karena nanti makin lama kayak saya ini, dua menit langsung naik. Nanti saya tunjukkan saja. Saya tujuh tahun sakit paru-paru. Sehingga kalau ke dokter itu, Pak, Bapak ini saturasinya rendah loh. 95, 94, naik-naik 96, baru mau dicatat, turun lagi 95. Sampai tahun lalu. Lalu dokternya tanya, Bapak pernah sakit paru-paru? Oh iya, waktu kecil, tujuh tahun, lapan tahun. Selama SD itu sampai SMP, itu sakit paru-paru basah. Wah aduh, Bapak ini paru-parunya cacat nih. Tapi sekarang, atau Bapak Ibu yang sudah lihat Instagram saya, YouTube saya, saya bisa tunjukkan 100%, begitu tarik nafas 10-20 kali, 100%. Tapi ini nggak langsung. Saya butuh waktu dua bulan untuk melatih paru-paru saya, yang saturasi biasanya 95, 96, sekarang 98 dalam kondisi normal begini, kalau bicara kadang turun sedikit, nanti begitu olah nafas, naik 100%. Jadi kalau Bapak Ibu butuh dasar teorinya, kenapa ya? Olah nafas, naikin saturasi, tanya Mbah Google, pasti ada. Tanya saya juga tak jelasin, kalau lagi mau jelasin, kalau ada waktu. Tapi menurut saya, mengapa bisa naik, nggak sepenting adalah Bapak Ibu merasakan naik. Makanya saya sarankan beli oximeter, sehingga ikut Pak Jarot olah nafas, rasanya seger, rasa itu subyektif. Tapi kalau kenapa rasanya seger, saturasi saya jadi 100%. Ini kan alat nggak bohong. Bapak Ibu nggak beli alat dari saya. Tadi saya tak setting dulu aja, selalu 100% dikalibrasi naik. Bapak Ibu beli alat sendiri, bahkan beli aja sama Tokopedia, Bukalapak, jadi ukur sendiri. Nanti begitu kita olah nafas, dari 96 naik 98, dari 97 naik 99, naiknya rata-rata 2 poin. Kenapa? Oksigen itu ada yang diikat sama hemoglobin, ada yang terlarut dalam darah. Nah, yang paling cepat naiknya itu yang terlarut dalam darah. Kalau kita rajin latihan, maka nanti saturasinya lama-lama dari kayak saya, 95-96, jadi 96-97, 97-98, 98-99, lama-lama 2 bulan, saya 99-100. Kalau oksigen 100%, 99% itu ideal. Dalam tubuh yang ideal, regenerasi sel terjadi. Ketika regenerasi sel terjadi, dia sembuh. Saya kan minum obat diabetes, saya pakai 4 butir. Lalu, waktu saya mulai program latihan, 4 butir ini saya beli alat, di apotek itu ada alat untuk mecah obat, dibelah dua. Jadi, 4 ini saya belah dua semuanya, jadi delapan. Lalu, saya kurangin satu, jadi dari 4 butir, saya belah dua semuanya, jadi delapan. Sekarang saya hanya minum, tinggal dua. Jadi, sudah tinggal seperempat dosis, itu pun diminum kalau gula saya bangun tidur di atas 120. Kalau di bawah 100, ya sudah enggak minum lagi. Kayaknya sebulan lagi, lepas total. Kalau sekarang ini lepasnya masih kadang-kadang makan agak nabrak-nabrak, naik dikit. Naiknya juga enggak sampai di atas 150, enggak pernah. Diabet ini termasuk yang susah sembuh dengan olah nafas. Itu pun bisa sembuh. Yang gampang itu apa? Insomania, sakit pinggang, kanker, apalagi, nanti saya jelasin. Itu pun gampang banget, gampang sekali. Jadi, olah nafas ini, kembali lagi ke satu halaman saja, tapi saya jelasinnya sebagai pendaluan hari ini. Dengan olah nafas ini, apa sih sebenarnya yang kita lakukan, yang akan terjadi, yaitu saturasi dan pH ideal. Jadi, saturasi ini yang paling dahsyat itu dengan olah nafas. Tapi nanti kita ada olah hati, olah pikiran. Kita ada modul olah hati, olah pikiran. Ada olah raga juga. Ada deep sleep. Nah, kenapa olah hati, olah pikiran juga? Saya dulu ikut kelas olah nafas seperti ini, bayar. Dan dalam kelas itu, khusus untuk orang diabet. Dan saya menjumpai masalahnya itu banyak orang sudah diet, sampai enggak makan sayur, enggak makan bumbu, namanya kayak diet keto. Ada yang sembuh, adik saya sembuh. Sepupu saya sembuh. Tapi besan saya masuk rumah sakit. Dan beberapa teman saya, mulai jabri saya, mengalami kelelahan tubuh. Ada yang asam uratnya buang kambuh. Ada yang prostatnya kambuh. Ada yang kolesterolnya naik 300-400, kena setruk. Jadi, waduh, ceritanya macam-macam. Jadi, diet itu ada cocok, tidak cocok. Kalau yang pasti cocok, ya genomic diet. Cuma tesnya harus bayar. Tes DNA-nya. Nanti habis itu enggak ada suplemen yang dijual. Anda cocoknya makan buah ini. Buahnya beli sendiri. Tapi itu diet yang aman. Waktu saya olah nafas untuk diabetes, teman-teman itu dietnya sudah minta ampun ketatnya. Selain diet, intermittent fasting. Intermittent fasting itu kalau makan terakhir jam 6 sore, besok pagi jam 10 baru sarapan. Kalau makan malam terakhir jam 8 malam, besok enggak sarapan. Jam 12 baru makan. Itu namanya intermittent fasting. Sudah puasa, enggak makan karbo sama sekali, tahu, tempe, sayur pun enggak dimakan. Jadi, semua yang dari tumbuh-tumbuhan enggak dimakan. Kadang-kadang gulanya masih ngelonjak. Kenapa gulanya ngelonjak? Sama mentornya, sama teman-teman dijawab. Itu namanya glukogenesis. Gula yang melonjak karena hati dan pikiran. Tapi bagaimana cara mengendalikan glukogenesis? Jarang ada jawaban. Di modul saya, saya jawab nanti. Bagaimana cara mengatasi supaya gula ini tidak fluktuatif. Yaitu lewat olah hati dan olah pikir. Nanti ada modul seperti itu. Saya belajar membayar, tapi saya ajarkan gratis. Jadi ini bukan gratisnya tiga modul. Nanti modul berikutnya membayar. Itu namanya dipancing. Pak Jarat licik ini dipancing. Gratis sampai selesai, Bapak-Ibu. Bahkan buka 12 modul. Nanti 12 modul itu selesai. Nanti tiap dua minggu atau sebulan sekali, masih ada lanjutan terus. Kan namanya pola hidup. Jadi Bapak-Ibu bisa ikut sampai sebelum nanti dipanggil Tuhan. Gratis. Kan ilmunya berkembang terus. Sekarang bicara olah nafas. Hari ini modul satu ya. Modul satu hebat banget untuk apa? Untuk dua hal. Jadi enggak untuk segala hal. Jadi makanya butuh 12 modul. Tekniknya pun macam-macam. Hari ini kita belajar satu teknik. Minggu depan teknik yang kedua. Secara teknik, itu ada lima, enam, sampai lupa ya. Hari ini kita imun booster. Lalu Wim Hof dua. Nafas body scan. Nafas segitiga. Lalu ada lagi namanya whiskey breathing. Lalu coffee breathing. Water breathing. Secara teknik ada tujuh. Tapi teknik ini bisa ditambah dengan esensi. Jadi sambil mengolah hati, kita pakai nafas segitiga. Sambil mengolah hati, pakai nafas body scan. Maka jadi modulnya banyak. Itu nanti supaya bisa spesifik. Kalau autoimun yang mana? Kalau kanker yang mana? Tidak, tapi modulnya sama. Sekarang kita mulai dengan yang pertama dulu. Namanya hari ini metode Wim Hof satu. Saya terangin gunanya dulu ya. Gunanya apa Wim Hof satu ini? Yang pertama, yang paling pasti. Udah, dijamin pasti. Bukan jualan obat ya. Pasti, 100 persen pasti. Kalau Bapak-Ibu lakukan ini 20 menit saja. Apa itu yang pasti? Makanya di WA grup yang awal-awal, 25 sampai 30 mungkin, saya sudah suruh beli pH meter. pH meter untuk cairan. Kalau nanya penjual, saya mau beli pH meter yang untuk urin. Mungkin mereka bilang tidak ada. Tapi pH meter untuk cairan, untuk hidroponik. Ini saya membuat ekoenzim. Tunjukin dulu ya, ini halaman rumah saya. Saya tinggal di Pintaro. Itu ada gasebo. Di gasebo itu ada drum-drum. Itu drum-drum untuk bikin ekoenzim. Ekoenzim ini juga belajar gratis. Saya dapet sampel gratis untuk obat luar. Luka diabetes, semprot, kering. Saya sakit gigi, enggak perlu ke dokter gigi. Kumur-kumur, sakitnya hilang. Giginya tidak hilang. Ini ekoenzim itu juga ngecek pH-nya pakai ini juga. Yang kuning ini cuma satu desimal. Yang merah ini dua desimal. Dua desimal itu berarti bisa, misalnya pH-nya 7,56. Bisa dua digit. Ini yang merah. Beli di Tokopedia cuma ada yang Rp50.000, ada yang Rp100.000. Terserah saja. Kadang-kadang barang yang sama, itu strategi marketing. Penjual yang sama, posting dua gambar. Yang satu Rp100.000, satu Rp60.000. Biar Anda beli yang Rp60.000. Itu bukan yang murah, itu palsu. Enggak, itu metode marketing begitu. Bahkan satu orang punya dua toko. Yang di sana pasang lebih mahal. Kan saya pendagang, Bapak-Ibu. Kalau Anda tahu Iva, kan saya punya Iva. Yang sekarang sudah tutup, tapi ya. Jadi, Anda beli pH meter, mereknya apa saja, ini digital. Kalau lebih percaya sama yang manual, beli kertas lakmus. Olah nafas hari ini, kalau yang tadi mungkin belum kasih pendahuluan di WA Group, kecuali yang WA Group 25-30 berapa. Sebelum latihan seperti ini, Anda kencing, lalu urinnya dites. Biasanya orang minyum, kista, kanker, atau diabetes seperti saya, bangun tidur, pH urin itu di bawah 6. Saya tahun lalu, pH bangun tidur itu 5,6, 5,5. Kenapa orang diabetes itu comorbid COVID? Karena virus itu hidup di bawah pH 6. Kalau ada orang yang ibunya, bapaknya, kakeknya cancer, hati-hati. Mudah-mudahan enggak. Tapi kalau ibunya, bapaknya cancer, anaknya 5, mungkin salah satu punya DNA cancer. Itu bisa dites. Kalau saya bicara jujur, saya ngasih gratis begini, dapat untung apa ya? Semangat banget sampai 33 grup. Dapat jaringan. Ngajarinya gratis semuanya, tapi kalau ada, Pak, aku mau tes DNA. Bisa sama saya. Atau nanti sama tim saya, di setiap grup, nanti akan ada saya taruh tim saya, kalau mau tes DNA gimana. Bisa tes DNA ke rumah sakit, boleh. Ke Prodia, boleh. Tapi kalau sama perusahaan saya, nanti ada komunitas selanjutan. Jadi kalau pola hidup sehat, nanti yang tes DNA, kenapa? Yang diumum enggak dibahas. Dan bahasnya gimana? Kalau dites kan ketahuan. Oh, Anda sensitif sinar matahari. Makanya jemurnya jam 8 pagi. Supaya enggak kanker kulit. Yang Anda enggak sensitif. Boleh jemur jam 10 siang. Oh, Anda ternyata sensitif karbohidrat. Mau kurus? Jangan makan nasi. Oh, ternyata Anda sensitif lemak. Mau kurus? Makan nasi banyak enggak apa-apa. Makan lemak. Jadi karena dites, bahasnya spesifik, maka WA grup tersendiri. Itu nanti ada komunitas orang-orang yang tes DNA. Ini sebenarnya kalau mau jujur, itu keuntungan dibalik kegiatan ini. Sekarang kembali ke saturasi. Maaf, PH dulu. Jadi dengan olah nafas, maka PH Anda pasti naik. Bahkan kalau perlu, nanti kita kasih break 2 menit. Jadi kalau mau olah nafas itu, siapkan minum. Karena metode 1 dan 2, kita keluar lewat mulut, itu pasti haus. Metode 3, keluar lewat hidung. Jadi metode 3, masuk hidung, keluar hidung. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, masuk hidung, keluar hidung. Metode 1 dan 2, masuk hidung, keluar mulut. Nah, karena keluar mulut, kayak orang ngomong jadinya. Itu haus. Makanya nanti, kalau sekarang nggak usah, nggak apa-apa ya. Nanti kalau latihan sendiri, nanti kita kasih audionya untuk latihan. Coba sebelum olah nafas, ke toilet, buang urin, dites PH-nya berapa. Lalu lakukan latihan 20 menit saja. Seperti yang akan kita lakukan bersama-sama. Tapi sebelum latihan, minum dulu, biar nanti setelah latihan, pengen kencing. Setelah selesai latihan, nanti dites PH urinnya berapa. Kalau 6 jadi 6,5, 6,5 jadi 7, 7 jadi 7,5, 7,5 jadi 8. Jadi urin itu PH-nya fluktuatif untuk menjaga PH darah stabil. Tapi kalau PH-nya selalu di bawah 6, bisa komorbit virus, bisa komorbit, kalau misalnya orang tuanya kena kanker dan ada sel kanker, selnya bisa bangkit. Nah, semua dokter setuju bahwa sel kanker tidak akan bangkit kalau PH-nya di atas 7. Atau banyak dokter juga mengatakan kalau PH-nya 7,3, 7,5, PH darah yang bisa terindikasi dari PH urin. Jadi PH urin sama PH darah beda. Nanti di grup yang belum di post, saya jelasin mengenai PH. Tapi kalau PH darah bisa 7,35 sampai 75, ideal, 3 bulan sel kanker mati. Kanker, minyum, kista, tumor. Makanya ada peserta olah nafas. Memang radikal. Saya tidak menyarankan radikal sebenarnya. Tapi ada yang sudah difonis tumor. Bahkan benjolannya sebesar jempol. Hanya 2 bulan. Sudah tinggal sel biji kedele. Ini bulan depan saya harapkan mungkin tidak habis. Hilang. Ada lagi yang sudah kanker stadium 4. Jadi kanker stadium 2, kepenang, kemo dan radiasi, habis sekian miliar, 1 miliar lebih. Sembuh, 2 tahun kambo lagi, kambo-nya stadium 3. Kemo lagi, radiasi lagi, 1 miliar lebih habis. 2 tahun, kambo lagi, stadium 4. Dia capek. Capek bayar. Capek kemo, kayak dikebuki, badan lebam-lebam, bibir pecah, makan susah, belum gundul lagi perempuan. Akhirnya dia pola hidup sehat sama olah nafas. Tanpa kemo, tanpa radiasi. Sembuh. Jadi saya berharap kisah itu menjadi kisah saudara juga kalau di sini ada yang memang terkena minyum kista kanker. Minyum kista kanker akan sembuh, regenerate sel bagus, bahkan selnya mati. Maka metode yang sekarang ini juga disebut metode anti-COVID. Karena COVID itu, orang kena COVID, paru-paru diserang, dan PH-nya turun. Dalam 20 menit saja, sudah pasti PH-nya naik. Nah, nanti 2 jam lagi, kalau kencing lagi, lo kok turun lagi? Maka kalau yang di grup, yang belum ini tak post ya, saya post link Instagram, di mana saya ngetes PH, 1 hari itu sampai 10 kali. Begitu turun, saya olah nafas lagi, 10 menit, sampai 20 menit. Kadang 10 menit cukup. Naik lagi. Lama-lama stabil. Sekarang, saya punya PH air seni. Bangun tidur, 7,3, 7,2. Olah nafas, 8, atau 7,5, nanti turun lagi 7,2. Dulu di bawah 6. Kalau di bawah 6, ya kecut. Gula susah stabil. Bahkan ada yang supaya PH-nya naik, itu kan seru minum sodium di karbonat. Anda bisa lepas itu nanti. Gak usah minum lagi. Karena Anda buktikan sendiri. Jadi, begitu olah nafas, selesai, cek PH-nya berapa. Itu pasti naik. Nah, ketika PH-nya naik, maka banyak kesembuhan yang paling gampang sembuh itu sebenarnya lebih mudah mana Pak? Diabet sembuh atau kanker sembuh? Ya kanker lebih gampang. Karena kanker itu kena terdampak langsung dengan PH tubuh 7,5 selama 3 bulan berturut-turut. Bahkan gak perlu minum air alkali, gak perlu minum sodium di karbonat, tapi hindari tetap kopi dan daging. Merah. Kalau yang kanker. Kayak diabetes ini untuk sembuh dengan olah nafas itu panjang ceritanya. Makanya 12 modul. Dan selain olah nafas, harus diet yang tepat, intermittent fasting. Tapi minum kisah kanker gampang banget. Apalagi insumania. Senin ikut ya. Nanti saya akan tunjukkan bahwa ada langsung ngantuk aja. Yang insumania ada langsung ngantuk aja. Jadi dalam 20 menit. Bahkan gak sampai 20 menit. Mungkin dalam begitu praktek, 10 menit udah bablas tidur. Bangun besok pagi. Sama juga yang denyut jantungnya, misalnya Pak, pulsa saya itu 100 Pak. Nanti ada pegang oximeter, hari Senin ya. Pegang oximeter, lihat denyut jantungnya, saya ajarkan tekniknya, Anda bisa lihat dari 100, turun 95, 90, 85, langsung denyut jantungnya turun. Artinya apa? Anda bisa kendalikan. Kenapa? Senin saya ajarkan. Sekarang kita balik lagi ke modul 1. Modul 1 ini sangat efektif dalam menaikkan pH. Yang kedua, sangat efektif dalam menaikkan saturasi. Udah, dua itu aja. Tapi ini aja dampaknya panjang sekali. Anda bisa tanya sama Mbak Google, pengaruh saturasi pada kesehatan, saturasi ideal, pH tubuh ideal, pH darah ideal, angkanya berapa? 7,35 sampai 75. Dan begitu banyak, misalnya program ini, program itu, membayar mahal, ternyata menarik ya. Dengan nafas saja, pH bisa naik. Makanya, yang belum beli, silakan beli. Tapi ada yang juga yang kemarin bilang, saya, Pak, saya tinggal di pulau ini, makan aja susah, tak lihat harganya kok, ini sekitar 300 ribu. Kalau saya nggak beli gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau Anda percaya sama perasaan. Ya sudah mati, sekarang rasanya enak nih. Jadi ya sudah, nggak usah beli, nggak apa-apa. Tapi beli ini maksud saya, Anda tidak tergantung sama perasaan, kenyataan Anda saturasi naik. Kenyataan Anda pH-nya ideal. Maka sembuh itu dampak dari kondisi. Jadi yang kita ciptakan itu kondisi. Bagaimana kita membuat tubuh kita pH-nya ideal. pH-nya ideal. Saturasi ideal. Maka dengan cara olah nafas. Sekarang peringatan. Apa yang akan terjadi dengan metode satu ini? Yang pasti banyak sekali geringingen. Kesemutan. Nanti kita post juga di grup, tapi saya jelaskan. Dan itu wajar sekali. Apalagi kalau tadi tarik. Ini bisa geringingen di ujung indung. Pipi geringingen. Tangan gering-gering-gering. Makanya tadi yang datang lebih awal, waktu lihat videonya Wim Hof, dia peragain begitu, itu biasa. Kayak kaki kayak lepas. Pusing pun juga kadang-kadang bisa pusing. Tapi yang geringingen itu aman. Tidak masalah. Jangan takut. Bahkan kalau saya menikmati. Kalau saya tidak geringingen, saya tarik lebih kuat. Metode satu ini nariknya boleh kuat. Itu pun tidak habis. Tidak habis. Buktinya apa kalau tidak habis? Masih bisa. Sekali lagi, metode Wim Hof, tarik lewat idung, buang lewat mulut. Metode tiga, empat sampai tujuh, tarik idung, keluar idung, mulut ditutup, untuk tersenyum. Kenapa-kenapanya? Nanti dilanjutkan di WA Group. Saya kasih pause-nya atau modul-modul selanjutnya sambil jalan. Kalau saya jelasin semuanya sekarang, nanti kita dua jam. Sekarang langsung prakteknya. Metode satu ini, nanti kalau geringingen itu biasa. Kalau pusing gimana, Pak? Kalau pusing, ada bayinya Anda berhenti. Jadi nanti ini kan sederhana banget. Nanti kita begini cuma 200 kali. Udah, itu aja. Cuma gitu, Pak. Jangan bilang cuma loh. Ada yang badan kayak digebuki. Jadi kayak olahraga. Kalau Anda sungguh-sungguh, Anda bisa berkeringat. Nanti saya jelaskan di WA Group aja ya. Kok saya berkeringat? Itu pertanyaan yang biasa ditanyakan. Hari ini saya nggak jelaskan. Nanti saya akan pause aja. Anda bisa berkeringat. Apalagi yang mungkin saya perlu jelaskan. Walaupun nanti juga di WA Group saya ulangin lagi. Kalau punya oximeter, nanti dipasang. Mungkin bukan hanya saturasi ya. Pulsanya naik. Jadi misalnya, saya itu biasanya 60-100. Bagus. Di atas 100, jelek. Di bawah 60, jelek. Kalau kondisi biasa. Santai. Ngomong-ngomong begini. Mungkin naik 100, oke. Anda berjalan, lari. Jantung kita ajaib. Begitu Anda bangun tidur, mungkin 80, 60, 90. Anda berjalan, Anda berlari. Anda naik tangga. Jantung mengikuti. Kenapa? Tubuh butuh oksigen. Butuh makanan. Butuh energi. Jantung mengikuti. Tanpa dikomando. Dia pompa lebih cepat. Tapi ada batas maksimalnya. Batas maksimalnya itu, nanti tak tulis di grup ya, biar nggak lupa ya. Yaitu 220. Dikurangi umur. Kali 0,8. Itu namanya batas maksimal ketika orang aerobik. Karena Anda berolah nafas, itu bisa kayak orang aerobik. Bahkan Anda yang berat badan berlebihan, Pak, saya bisa turun berat badan nggak? Bisa. Anda bernafas seperti orang berlari, maka Anda berkeringat, dan kalori terbakar. Anda bisa tes gula sebelumnya, dan sesudahnya. Anda bisa bernafas seperti orang tidur, dan Anda segera tidur. Ini hebatnya. Jadi, nanti Senen saya terangin lebih adjut ya, mengenai kenapa begini, supaya sekarang kita nggak banyak teori dulu. Tapi kita bisa bernafas seperti orang olahraga, dan Anda berkeringat luar biasa. Jadi, hari ini kita bernafas, namanya metode Wim Hof I. Disebut imun booster, disebut juga olah nafas anti-COVID. Kenapa disebut anti-COVID? Karena terbukti, pH 6 jadi 7,5, pH 5 jadi 7,5, pH 6,5 jadi 7,5, yang bisa bertahap, dalam pH di atas 7, COVID mati. Jadi, maka disebut juga anti-COVID. Tapi sebelum zaman COVID, ini disebut imun booster. Kalau Anda pusing, nanti Anda berhenti. Jadi, kayak cuma begitu 200 kali, coba saja. Kalau Anda nggak pusing, Anda hebat. Kalau Anda pusing, misalnya begini, Pak, kok saya hanya kuat 50 kali ya? Anda berhenti di 50. Saya pusing di 100, Anda berhenti 100. Saya pusing di 150, Anda berhenti di 150. Lalu Anda latihan setiap hari, sampai bisa 200. Boleh nggak 300? Nggak usah. Maksimum 200 saja. Kalau mau, sehari 2 kali, 3 kali, 4 kali. Bahkan kalau mau, hanya 100 kali, miyum, kista, cancer, tumor, diabetes, dan semua yang kalau bangun tidur, dicek pH-nya di bawah 6, Anda boleh tiap 2-3 jam sekali. Masing-masing hanya 10 menit saja. Dan Anda akan rajin kalau Anda beli pH meter, begitu kencing pH-nya 5,5, Anda 10 menit jadi 6. 20 menit jadi 6,5. Sudah nggak usah minum obat buat naikin pH. Nggak usah beli air alkali. Minum air biasa saja. Air alkali kan mahal. Tapi Anda olah nafas. Jadi metabolisme, nanti kalau teorinya itu sebenarnya dengan bernafas, oksigen kan terukur. Bukan bohong. Anda bisa pasang sendiri. Oksigen yang Anda dalam darah naik, itu metabolisme membuat mengatur pH tubuh menjadi pH ideal. Jangan takut kelebihan juga. Kalau Anda minum sodium dikarbonat, makan kimia, makan obat, pH-nya naik kelebihan, kan itu karena minum obat. Kalau ini tubuh yang membuat sendiri, jadi nggak ada bahayanya. Dan itu pun juga kadang habis olah nafas itu naik misalnya sampai 8. Nanti turun lagi. Jadi tubuh kita itu pinter. Dia bisa mengatur pH darah di ideal. Kalau terlalu asam, sampahnya dibuang lewat urin, makanya urin itu lebih rendah dari darah. Jadi pH urin memang beda dengan pH darah. Tapi kenapa kita cek urinnya, Pak? Ini mengindikasi. Kalau Anda cek darahnya, maksud tiap hari ke lab. Mau olah nafas, ke lab. Lalu olah nafas, balik ke lab. Cukup dengan urin saja. Mengindikasi. Tapi Anda nanti bisa melihat, kalau mau sebulan sekali tes pH darah, nggak apa-apa. Anda akan yakin kalau Anda tes. Tapi kalau dengan indikasi pH urin saja, Anda bisa lihat, iya nih, sekarang hanya dengan 20 menit. Naik. Lama-lama, kamu tidur di atas 7. Anda sudah aman dari kanker, aman dari COVID. Anak saya COVID, istri saya COVID. Pembantu saya tiga kena. Zaman COVID Delta, rumah sakit penuh, tabung oksigen kosong. Dikasih resep obat dokter untuk antibiotik 30 butir untuk anak saya. lalu antibiotik 30 butir, antivirus 40 butir, kosong rumah sakit, apotek. Cuma dapat 6 butir. Saya rawat mereka di rumah. Saya tidak ketularan. Saya rawat sendiri. Anak saya sesak nafas, seperti pingsan, karena anak saya belum vaksin, tapi istri vaksin, jadi nggak terlalu parah. Jadi kita memang betul akan punya imun yang luar biasa. Maka saya mau berbagi pada saudara. Sekarang kita olah nafas metode 1, tarik nafas, buang 200 kali. Makin lama, nanti 200 kali itu, pertamanya, di bagian akhir, makin lama makin pelan. Terbaik, terbaik, sambil tidur. Cuma karena saya yang ngajar, saya duduk. Tapi nanti di grup, yang grup 25, 28, 29, saya sudah posting di grup, bagaimana saya memperagakan sambil tidur. Saya juga peragakan sambil duduk bersila. Jadi yang terbaik memang tidur. Tadi juga video Wim Hof sebelum acara kita mulai, saya putar, dia tidur pakai bantal. Nggak pakai bantal juga bagus, tapi kalau nggak pakai bantal pusing, pakai bantal nggak apa-apa. Nanti saya juga post juga di grup, bagaimana saya di sofa, boleh juga. Terbaik juga nafas perut. Kalau tadi perhatikan videonya Wim Hof, jam 7 kurang 10 tadi, saya putar, maka di sini kombinasi. Nafas perut, tarik perutnya ngedut. Nafas perut dulu, sampai perutnya bujit, lalu diangkat. Jadi di sini kombinasi dari perut dulu, lalu ke paru-paru. Tapi saya sudah coba, nafas paru-paru pun, nafas dada, saturasi juga naik, pentok 100%. pH dari 6, jadi 7 juga. Jadi kalau mau ukurannya, indikatornya itu pH dan saturasi, mau perut, mau dada, sama-sama efektifnya. Jadi yang buncit, perutnya penuh dengan lemak. Yaelah, nafas perut susah banget. Nafas dada aja. Nafas dada berarti dada jadi ditarik. Kalau perut, kalau perutnya dikembungin. Jadi Anda boleh perut, Anda boleh dada. Untuk yang pertama ini, mana yang gampang aja. Boleh kayak saya, duduk di kursi, yang penting duduknya tegak. Tapi kalau nanti ngantuk, nggak kuat, ya senderan nggak apa-apa. Tapi yang terbaik, kalau bicara terbaik, duduk, kakinya yang penting jangan gantung ya, kakinya napak. Lalu duduknya tegak, nafas perut boleh, nafas dada boleh. Tangannya gimana? Nah ini saya kasih, kita simulasi sebentar ya, maaf, jadi hari pertama ini agak panjang. Coba biar langsung ngeh. Jadi nggak banyak teori, tapi langsung ngeh. Coba Bapak Ibu pegang tangannya begini, kenceng-kenceng. Nggak pakai persiapan apa-apa, pokoknya begini. Lalu coba tarik nafas ya. Nanti saya hitung ya, 1, 2, 3, 4 gitu, kuatnya sampai hitungan berapa. Kenceng. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Terus tarik nafas. Kuatnya sampai berapa? 2. Tapi dalamnya kuatnya, jangan pelan-pelan. Mungkin 2 kali ya. Udah ya. Kenceng. Tarik. Coba sekarang tangannya dibuka. Tangannya dibuka. Lalu tarik nafas dengan kenceng. Kok bisa 4 kali? Tidak. Coba ulangi lagi. Tutup. Tangan ditutup. Tarik nafas. Dibuka. Tangan dibuka. Lebih panjang ya. Karena tangan, tangan ini bagian dari tubuh. Ini tangan saya kemarin kena pisau. tapi celup ekoenzim langsung sembuh. Ini tangan ini kena pisau. Tidak bisa ya. Kepala bilang begini. Rasain loh. Jempol kaki bisa kena paku. Kepala yang cenot-cenot. Jadi tubuh itu tersambung. Posisi tangan terbaik dalam olah nafas. Itu tangannya dibuka. Lalu taruh di atas paha. Itu terbaik. Pak, kalau sikap doa gimana? Anda bisa coba kok. Dengan sikap doa. Ini rohani memang. Tapi kan gak bisa panjang. Sekali lagi. Nariknya gak bisa panjang. Padahal olah nafas ini yang penting sebenarnya nariknya. Bukan mengembuskannya. Tarik. Sekuat mungkin. Bahkan metode satu ini kalau perlu kayak ujung hidung ini kayak bergetar gitu. Kalau Anda begini gak bisa panjang. Jadi saturasinya gak naik-naik. Jadi tangan terbuka. Bisa panjang. Nah yang sudah punya oximeter. Nanti boleh dipasang. Oximeter itu. Dia mengukur oksigen dalam darah di jari kita. Nah. Jari ini ada yang kulitnya tipis. Ada yang kapalen. Boleh nanti coba dipindah-pindah mana yang paling peka. Kok saya gak udah bernafas sekian kali kok gak berubah-berubah. Jarinya kapalen. Pilih jari manis. Semuanya kapalen, Pak. Mulai hari ini satu jari tiap hari dikasih lotion dulu. Biar halus nanti lama-lama itu yang dipakai. Jadi metode satu dan dua boleh pasang oximeter supaya tahu apa yang saya ajarkan benar lo naik. Jadi gak usah banyak nanya teori. Teorinya terserah. Yang penting gue saturasi naik. Saya sembuh. Metode satu ini tarik buang 200 kali, tegak duduk atau tidur berbaring. Lalu boleh pasang oximeter. Nanti metode tiga malah jangan pasang. Karena takut kita merasakan jari. Padahal metode tiga itu saya mau ajak Bapak Ibu, teman-teman merasakan jantung berdetak. Merasakan usus memijit-mijit. Merasakan aliran darah dari jantung beredar. Jadi metode tiga nanti kita akan berhenti dari kehidupan ini, kesibukan. Lalu kita merasakan laporan dari organ tubuh. Mungkin jantung akan laporan. Gue capek. Kamu kebajakan makan lemak. Kalau ada laporan, pasti merasa sakit dari organ yang lapor. Lebih bagus merasakan, lalu kita meresponi. Daripada gak merasakan, tahu-tahu ginjalnya tinggal 50%. Kalau kita bisa merasakan, begitu kita merasakan, dibawa ke dokter, oh ini ringan ini, Masih 90%. Sebenarnya ini obatnya ringan. Tapi kita merasakan. Jadi nanti ada metode di mana Bapak Ibu akan saya bikin peka untuk merasakan laporan dari organ tubuh. Berdasarkan laporan itu, kita meresponi makanan yang tepat. Karena misalnya saya prostat, Pak. Tanya Google saja. Makanan bagus buat prostat. Atau tes DNA. Jadi terserah. Tapi merasakan dulu. Itu nanti ada tekniknya. Tapi sekarang kita akan praktek. Sebentar, mohon maaf. Saya buka file suaranya. Jadi saya bukan ngasih aba-aba. Oke, sebentar ya. Oh iya, tunggu sebentar. Dua menit sebelum saya lanjutkan, saya akan tunjukkan dulu. Pak, ini kalau saya latihan kayak Bapak ini hasilnya apa ya? Kayak saya. Kayak saya gimana maksudnya? Oke. Saya tunjukkan sebentar saja, lalu kita praktek. Jadi kan ini yang akan kita bahas selama 12 minggu itu ini semuanya. Nanti kita bahas satu persatu. Hasilnya apa? Awet muda. Tahun lalu, 2021, saya lahir 63. Berarti umur saya 59 tahun. Tapi saya dites, ini ada visceral fat segala macam. Oke, singkatnya saja usia biologi saya 46. Akhir tahun lalu, usia saya 45. Dan tahun ini usia saya 44. Jadi itu bukti dari regenerasi sel yang terjadi. Kalau orang mengalami regenerasi sel, kan jadi awet muda. Selain sehat. Jadi saya harapkan di Bapak-Ibu mukanya glowing. Ya, kayak saya umur 60 not bad lah ya. Saya belum semir rambut. Umur 60, stamina bagus, nggak pernah sakit. Kalau soal nggak pernah sakit, udah belasan tahun ya. Mungkin 20 tahun terakhir nggak pernah masuk ke rumah sakit. Tapi waktu COVID pun, di rumah saya ada COVID. Saya merawat orang COVID. Saya tidak kekularan. Jadi kita bisa mengalami hal itu. Nah, hari ini saya tidak ngajar ya, tapi praktek bareng. Jadi saya akan putar audio, lalu kita praktek bareng. Saya juga akan praktek. Kalau nggak nanti saya ngajar, saya nggak. Saya nggak segat. Anda yang sehat. Jadi kita praktek bareng-bareng. Bapak-Ibu bisa melihat. Nanti saya akan pasang oximeter juga. Mudah-mudahan baterainya nggak masalah. Nanti saya bisa tunjukkan kepada Anda. Saturasi berapa menjadi berapa. Nanti, karena Anda bermasalah. Saya perlu ganti baterai. Memang yang UL, oximeter UL ini bisa 3 digit, tapi kelemahannya baterainya boros. Lupa nggak dicabut 2-3 minggu saja. Sudah mati. Kalau begitu, saya pakai yang lain. Cuma nggak bisa menunjukkan kalau 100%. Karena cuma 2 digit. Oke, ini baterainya bermasalah. Lupa nggak saya siapkan. Ya, kalau nggak, ya nggak apa-apa ya. Nanti saya tunjukkan itu saja di PA Group. rekaman dari... Saya lupa nggak nganti baterainya. Oke, nanti kalau ada yang nyala, saya sambil jalan saja ya. Oke, kita akan praktek bareng-bareng. Karena ini bukan... Apa namanya, Bapak-Ibu perlu melihat saturasi, maka boleh buka mata, mau tutup mata juga boleh. Tapi kalau pusing, buka mata saja. Tarik, tofas, ikuti audio. Oke, ini saya sudah nyala. Yang 2 digit. Saturasi saya 97. Tenyut jantung agak tinggi, 106. Tapi nanti saya bisa turunkan. Atau kalau diperagakan sebentar ya. Jadi seperti ini, kalau saturasi tenyut jantung ini sebenarnya hari Senin nanti ya. Tenyut jantungnya itu tinggi, itu tariknya 4 kali, hembuskannya 8 kali. Kalau rendah, tariknya lebih lama, hembusnya lebih cepat. Jadi waktu tariknya 4 kali, hitungan 4, jadi 1, 2, 3, 4, lalu mehembuskannya 8 kali. Pelan-pelan. Itu akan turun. Saya akan tunjukkan ya. Tadi saya ngomong agak cepat. Satu apa? Tenyut jantungnya 106 ya. Biar gampang di tangan. Bisa pindah jari. Sebentar. Paling enggak kalau Bapak Ibu nanti tenyut jantungnya naik, nggak usah khawatir, karena tahu bagaimana menurunkan, tapi penjelasan lebih lanjutnya nanti di hari Senin ya. Tapi saya mau tunjukkan aja biar lebih gampang, karena mudah sekali untuk menurunkan. Kalau saya bicara terlalu cepat, kadang-kadang begitu. Saya cukup tinggi. Ini ngomong cepat. Yang di bawah itu denyut jantung, 110. Saya akan turunkan ya. Dengan cara gimana? Tarik 4, keluar 8. Terima kasih. Terima kasih. 106 dari 110. Oke, nanti saya lanjutkan lagi aja, karena butuh waktu memang paling tidak 20 kali, nanti metode berikutnya. Jadi, kalau denyut jantungnya tinggi, ini nariknya 4 kali. Ini hitungan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Buangnya 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20 kali. Jadi, 1 kalinya, tarik 4, keluar 8. Itu nanti pulsa jantung, tetap turun, 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 turun. Tapi kita sekarang, metodenya bukan untuk menurunkan, metodenya untuk naikkan saturasi dan naikkan pH. Jadi, sementara, kenyut jantungnya bisa diabehkan. Lihat saturasinya. Karena nanti kalau kita fokus menurunkan kenyut jantung, saturasinya keturun. Saturasi juga bisa fluktuatif, tapi nanti rata-rata harian. Jadi, begitu ngecek, 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 rata-rata harian naik. Atau begitu kita tarik nafas, lapas nafas, nanti lihat saturasinya, pentok di 99. Kalau ini 2 digit, 99. Kalau ini 3 digit, bisa 100. Kita mulai dulu. Saya akan pasang saturasi dulu, apa, oximeter. Kita mulai metode Wim Hof, metode dasar 1. Saya akan putar audionya, kita praktek bareng-bareng. Ya, kita akan mulai olah nafas metode dasar 1. Ada yang menyebut olah nafas anti-COVID. Saya sebut di sini olah nafas imun booster. Iya, biar lebih keren. Ya, kita akan mulai. Siap-siap. Ambil nafas, lepaskan. 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 Ambil lewat hidung, lepaskan. Ambil kuat-kuat, lepaskan. Hisap oksigen, lepaskan. Hisap oksigen, Hidup oksigen, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil obat, saya sehat. Nafas kehidupan, saya sehat. Ambil obat, saya sembuh. Nafas menyehatkan, itu pasti. Ambil nafas, lepaskan. 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 Ambil nafas, 25 kali Ambil O2 Buang CO2 Ambil O2 Buang CO2 Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Saya sehat Itu pasti Sambil nafas Lepaskan Saya sehat Itu pasti Saya sehat Saya sembuh Saya sehat Itu pasti Saya sembuh Itu pasti Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Sedikit lebih pelan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Ambil nafas Lepaskan Ambil oksigen Buang CO2 Ambil kuat-kuat Lepaskan Mulai ambil dalam-dalam Lepaskan Bisa ritme lebih pelan Lepaskan 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 Ambil nafas Dalam-dalam Dalam-dalam Lepaskan Ambil nafas 50 kali Ambil nafas Lepaskan Ambil O2 Buang CO2 Ambil oksigen Buang CO2 Tarik lewat hidung Buang lagi Ambil nafas Lepaskan Saya lebih pelan Lepaskan Ambil nafas dalam Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Nikmati oksigen Lepaskan Nikmati oksigen Lepaskan Hirup dalam-dalam Lepaskan Ambil oksigen Lepaskan Ambil nafas kuat-kuat Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Ambil nafas kuat-kuat Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Sedikit lebih pelan Lepaskan 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 Ambil nafas Lepaskan Ambil oksigen Saya sembuh Ambil oksigen Ambil oksigen Saya sehat Ambil nafas Lepaskan Nafas dari Tuhan Menyempuhkan Ambil nafas 75 kali Makin pelan Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Ambil dalam-dalam Lepaskan Tarik nafas Dalam Lepaskan Tarik nafas Lepaskan Nikmati oksigen Gratis dari Tuhan Ambil obat Hisap kuat Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Tarik kuat-kuat Hembuskan Tarik kuat-kuat Saturasi 100% Hembuskan Tarik kuat-kuat Hembuskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan 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 Tarik kuat-kuat Hembuskan Tarik lewat hidung Lepaskan Tarik lewat hidung Buang lewat mulut Tarik lewat hidung Buang lewat mulut Ambil nafas Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Nafas dari Tuhan Menyehatkan Nafas dari Tuhan Menyembuhkan Ambil nafas Lepaskan 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 Saya sehat Itu pasti Saya kuat Itu pasti Saya sembuh 100 kali Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Saya sehat Ambil nafas Saya sembuh Ambil nafas Hembuskan Ambil nafas Hembuskan Ambil nafas Lebuskan Ambil nafas Lepaskan 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 Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Lepaskan Saya sehat Itu pasti Saya kuat Itu pasti Ambil nafas Ambil nafas Ambil nafas Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Hisap dalam-dalam Saturasi Hembuskan Oksigen menyembuhkan Terkadang tetap 100% Luar biasa Oksigen menyihatkan Menakjubkan Oksigen dari Tuhan Menyihatkan Obat gratis Olah nafas Ambil nafas Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Ambil nafas Ambil nafas 125 Ambil nafas Ambil nafas Jangan bosan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Saya akan lebih pelan Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Tarik kuat-kuat Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Tarik dalam-dalam Lepaskan Saya akan lebih pelan Lepaskan Bagian terakhir Lepaskan Ambil nafas Lepaskan 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 Tarik kuat-kuat Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Hisap lagi Lepaskan Ambil nafas Lepaskan 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 Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Lepaskan Ambil nafas 150 Bagian terakhir saya akan lebih pelan lagi Ambil nafas Lepaskan 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 Ambil nafas bahkan ketika saya berbicara saya sudah berhenti olah nafas lepaskan ambil nafas saya akan lanjutkan lepaskan ambil nafas dalam-dalam lepaskan hirup kuat-kuat lepaskan ambil nafas perlahan-lahan dengan kuat lepaskan ambil nafas dalam-dalam lepaskan ambil nafas kuat-kuat lepaskan ambil nafas lepaskan saturasi seratus saya sehat ambil nafas lepaskan lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas lepaskan lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas ambil nafas lepaskan Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas dari Tuhan, sehat, sembuh, lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam, lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam, lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam, lepaskan. Ambil dalak, lepaskan. Ambil dalam-dalam, lepaskan. Ambil nafas, 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 lepaskan. Ambil nafas Lepaskan 190 Ambil nafas penutupan Lepaskan Ambil nafas pelan-pelan Lepaskan Ambil nafas pelan Lepaskan Ambil nafas pelan-pelan Lepaskan Ambil nafas pelan-pelan Lepaskan Ambil nafas pelan-pelan Lepaskan Ambil nafas sedikit lagi Lepaskan Ambil nafas pelan-pelan, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas yang terakhir 200 kali. Pelan-pelan, lepaskan, boleh tutup mata masih, boleh pelan-pelan, matanya dibukanya pelan-pelan, tangan boleh digerak-gerakkan, kaki boleh digerak-gerakkan, seperti dilemaskan, nyaman, baru buka mata, selesai. Kalau tadi teman-teman tutup mata, maka cara bukanya pelan-pelan. Tapi selama tadi buka mata, enggak masalah. Teman-teman bisa melihat, saturasi saya masih 100 terus. Tadi saya sempat sambil latihan, tangan satu saya ganti baterai. Dan tadi di awal, sempat saya tunjukkan, karena saya 97. Dulu saya itu 95, 94, 94, 95. Itu rata-rata. Sekarang begitu masang, rata-rata 97, 98. Tapi gue itu olah nafas, ini 100. Jadi nanti bisa bermenit-menit, bahkan bisa setengah jam, ini 100 terus. Ini turun 99, nanti juga naik lagi 100. Atau saya coba tarik nafas sebentar. Pakai tahan. Nanti bisa 100 lagi. Tapi kalau turun, ya 99. Atau mungkin biar saya sambil bicara, saya tunjukkan saja. Dulu saya susah sekali. Paling turun 98, 99, 100. Cuma tadi saya agak lama. Yang ke 100 kali, baru 100. Nanti kalau saya 2 jam sekali atau 3 jam sekali, hanya cukup 5 menit. Pak, kalau 2 jam sekali, enggak kerja dong, Pak. Dan nanti ini, lama-lama bisa sambil nyapu, sambil masak, sambil jalan kaki. Jadi kalau jalan kakinya pelan-pelan atau agak cepat, enggak apa-apa. Tarik nafasnya bisa begini. Itu boleh, ya enggak apa-apa. Bahkan misalnya, Pak, saya jadwalnya senam tai chi, senam kesehatan. Pak, saya diabet. Saya ikut senam diabet. Coba sambil bersenam itu, nafasnya diatur. Nafas itu kita rata-rata sehari 23.000 kali. Dalam satu hari, itu kira-kira 23.000 kali. Tapi tadi kita 200 kali, butuh waktu kira-kira hampir 18 menit. Jadi saya tadi bernafas kayak setengah dari ritme biasanya. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya oximeter, pasti bisa langsung merasakan, kan? Tadinya berapa jadi berapa? 95 jadi 97. 96 jadi 98. Tapi kalau ada orang yang sehat, rajin olahraga, anak saya bungsu, itu kena COVID tidak divaksin. COVID delta. Saya kantor 18 ketularan semuanya, dan anak saya saturasi sempat 90, pingsan dua kali, rumah sakit penuh. Dua bulan kemudian, dia sehat, pasang oximeter, langsung 100. Dan dia diving, dia pajak tebing, dia muangtai, dia aerobik, dia senam, dia olahraga tiap hari, bisa dua jam tiap hari. Itu nggak pakai olah nafas 100%. Nah, ikut, biar apa? Biar 100%. Ini udah. Dia pasang, ini udah. Ya nggak perlu gitu ya. Tapi saya 95, 96, saya jadi 100. Nah, akan banyak yang lapor pasti, misalnya tadi nih ya, yang tulis WA, ada yang pasang, yang tulis di sini, Pak, saya kesemutan tangan wajah pipi. Tadi saya udah katakan di depan, kecuali yang login-nya belakangan. Kalau olah nafas metode 1 dan 2, kesemutan itu sangat biasa. Nikmati saja. Kenapa kesemutan? Tiba-tiba saturasi kita 100%. Bahkan tadi kalau dilihat, denyut jantung saya agak tinggi. Sampai 110, tapi turun 100. Tadi saya katakan nggak. Nanti saya pause di grup, nggak apa-apa. Bahkan kalau kita lebih semangat lagi, kadang-kadang saya semangat begitu, 120, saya mencapai pulsa aerobik. Karena memang saya mau bakar gula. Saya ada, jadi ini, olah nafas ini bisa diatur ritmanya, kalau tujuannya mau gula turun. Saya kan diabetes, tapi saya nggak mau minum obat. Jadi kalau gulanya tinggi, dites 130, gampang. Gue turunin jadi 110. Olah nafas aja. Atur nafasnya. Dengan seperti orang beraerobik. Nanti pulsanya memang naik. Jadi jangan takut dengan pulsa. Tapi yang aritmia, ikut senen ya. Jadi yang susah tidur sama aritmia, denyut jantungnya terlalu bawah, di bawah 60, sehingga gampang keringat dingin. Atau bangun tidur aja di atas 100. Kita turunkan. Nanti ada senen, bagaimana kita menurunkan denyut jantung. Sekarang bagaimana naikkan pH dan saturasi. Jadi begitu saturasi 100, nanti ini begitu selesai, silakan ke toilet, buang urin, yang sudah punya pH meter, dites. Tes pH-nya berapa. Besok pagi bangun tidur, mau minum dulu juga boleh, pokoknya belum olah nafas, dites berapa. Habis itu besok baru olah nafas, ngetes lagi. Supaya Anda itu yakin. Ini buat apa sih? Buat pH naik. Tidak usah minum sodium bicarbonate. Tidak usah minum air alkali. Maka kalau Anda 2 jam sekali, yang minum kista kanker, pH Anda di atas 7,3, karena sehari bisa 2 jam sekali, atau kayak saya, dulu pH-nya di bawah 6, saya 2-3 jam sekali, maka pH saya di atas 7,3. Itu gula dari 200an, 150. Ditambah intermittent fasting, 120. Tambah lagi. Nanti memang kodulnya banyak. Makanya kita sampai 12 modul. Tapi, kalau kesemutan, tidak apa-apa. Jalani terus saja. Lama-lama ntar kesemutannya hilang. Bahkan kalau ada ketagihan kesemutan. Nanti juga begitu selesai, relaksasi, sudah. Tapi bisa cara menghilangkan dengan cepat, olah nafas, relaksasi itu kayak yang pelan-pelan terakhir tadi, kita mendekati selesai itu, sudah relaksasi. Itu relaksasi. Bisa juga waktu relaksasi, keluarnya sudah lewat hidung. Dan mulutnya tersenyum. Makanya yang 200 kali tadi, kita lebih pelan banget. Kalau mau mulai keluar lewat hidung, tidak apa-apa. Itu relaksasi. Nanti kesemutannya mulai hilang. Apalagi minum, sudah. Kalau kesemutannya berlanjut, saya post di WA Group, mungkin ada hal yang lain. Bukan karena olah nafas. Memang biasa kesemutan, yang misalnya bersilah, duduk bersilah. Nanti ganti posisi tidur. Tapi metode satu, kesemutan itu biasa. Pusing, itu hati-hati. Kecuali metode dua. Metode dua, pusing itu biasa. Makanya, kenapa olah nafas harus urut? Metode satu ini dijalankan tiap hari. Minimal dua kali. Supaya minggu depan, kita siap metode dua. Karena metode dua itu, Bapak Ibu harus bisa mencapai saturasi minimal sembilan-sembilan, kalau alatnya dua digit. Harus bisa mencapai seratus, kalau alatnya tiga digit. Kalau belum, nanti tetap bisa metode dua, tapi hati-hatinya, nanti saya jelasin minggu depan. Karena minggu depan itu, ada bahayanya, karena kita akan bermain saturasi, sampai tujuh puluh. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Instagram saya, atau YouTube saya, saya memperanggalkan bagaimana saturasi saya, enam puluh. Dan saya enggak masalah. Selama masa COVID ini, orang heboh kalau saturasinya, sembilan puluh, pasang tabung oksigin. Wih, sembilan puluh nih. Sebelan dua, sebelan duanya udah heboh. Sebelan dua suruh pasang. Tapi itu kan sembilan dua terus-menerus. Dalam arti gara-gara paru-parunya diserang sama COVID, saturasi di bawah sembilan lima, pasang tabung. Sembilan dua pasang, sembilan lima cabut lagi. Enggak boleh juga pasang terus. Sembilan dua pasang. Tapi nanti minggu depan kita akan praktek. Saya akan tunjukkan, saya enam puluh. Tapi enam puluhnya hanya beberapa detik. Justru pada saat itu paru-parunya dilatih. Sel-sel terbuka. Setelah sel-sel terbuka, karena kekurangan oksigen dalam sebentar, hipoksia, lalu kita tarik nafas, naik lagi seratus. Maka kemampuan naik ini penting. Dilatih dengan metode satu. Jadi walaupun Anda, saya lihat YouTube aja deh, jangan lompat ya. Jangan lompat, langsung metode dua. Bahaya. Jadi kenapa ikut WA Group? Supaya di WA Group, diposting, metode satu ini, latihan sehari dua kali. Siap untuk minggu depan. Tapi indikatornya gampang. Kalau saturasi sudah bisa seratus, atau sembilan sembilan, Anda siap metode dua. Kalau nanti, Pak, saya baru sembilan lapan, bisa ikut metode dua, tapi nanti saya jelaskan triknya. Supaya cepat naik menjadi seratus. Tapi yang pasti, kalau ini pasti, kalau yang sesi pertama ini, banyak pertanyaan adalah mengalami kesemutan atau pusing. Kalau pusing berhenti. Kalau pusing berhenti, besok latihannya, dipusing itu dihitungan keberapa. Jadi misalnya, Pak, saya kesemutan dihitungan seratus. Teruskan aja sampai dua ratus, nggak masalah. Saya pusing di seratus. Nanti latihan lagi, seratus kali aja cukup. Karena dengan seratus kali saja, Anda bisa cek sebelumnya pH urin berapa, sesudahnya pH berapa. Jadi sekarang ini kita, sebenarnya metode ini efektif banget. Naikkan pH, naikkan saturasi. Dua hal ini dampaknya banyak. Jadi bukan sekedar saturasi, bukan sekedar pH. Regenasi sel terjadi. Kalau minum kista kanker, pH-nya naik, alkali tubuhnya, kankernya mati. Tumornya kempes. Jadi dampaknya bisa banyak. Nanti belum lagi kalau bicara metabolisme. Nanti di minggu selanjutnya, akan bicara metabolisme tubuh, bicara hormon, pengaruh hormon pada organ, keseimbangan hormon. Nanti di situ baru nyambung. Pantes ya autoimun bisa sembuh. Tidak menjamin seratus persen, tapi ada kasus-kasus kesembuhan. Kalau Anda apalagi mengikuti Youtubenya Wim Hof. Maka akan ada banyak kesaksian-kesaksian di channelnya Youtubenya Wim Hof bahwa orang-orang yang autoimun sembuh, insomania sembuh, kanker sembuh. Saya baru mulai mengajarkan kepada orang lain ini tahun ini. Bahkan baru dua bulan sebenarnya saya mengajarkan. Jadi nanti kalau sudah ada yang sembuh, silakan testimoni. Tentu saya tidak. Saya kalau ditanya, Pak, yang ikut Bapak ada tidak yang sembuh dari kanker. Ada orang sembuh dari kanker, tapi tidak ikut saya. Jujur tidak ikut saya, tapi dia ikut kelas olah nafas yang lain. Tapi yang ikut saya, ada yang sudah dua bulan. Yang dia, tadinya tumornya sebesar jempol kaki, sekarang tinggal satu del-kejel. Saya bilang, tunggu dah sebulan depan, kalau sudah nanti kempes betul, lalu olah nafas setiap hari, periksa dokter. Kalau dokter nyatakan sembuh, saya bilang, kesaksian ya. Kalau enggak, jangan dulu. Tapi yang pasti, lewat metode satu dan dua, kita akan mencapai saturasi 99 atau 100. Kalau yang, Pak, saya baru 96, 97. Saya 98. Tidak masalah. Jangan khawatir. Saya sendiri bisa kayak tadi saya tunjukkan 100 itu, dua bulan latihan. Karena saya berangkat dari sakit paru-paru. Paru-paru saya cacat, karena sakitnya lebih dari tujuh tahun. Waktu kecil paru-paru basah, sehingga saturasi saya sampai dua bulan. Saya mulai latihan itu kan bulan Oktober. Jadi sampai Oktober tahun lalu, itu 95-96. 95-96. Kadang di tes 94. Sampai dokter bilang, Pak, Bapak ke rumah sakit. Kenapa? Di bawah 95. Enggaklah. Saya sehat saja kok. Tapi statusnya rendah. Sekarang, tadi saja bisa melihat bagaimana tarikan yang ke-100. Kadang-kadang, bahkan tarikan yang ke-20. Sudah 100%. Jadi, metode ini sangat efektif untuk hal yang demikian. Pak, tetangga saya, ada yang baru selesai kemo 10 kali, apa boleh share ke dia? Boleh. Tapi kalau share, urut dari metode satu. Jadi, semua yang di grup boleh di-share. Tapi tolong kalau share ke orang lain, urut. Metode satu, metode dua, baik videonya, nanti audionya juga saya share. Jadi, tadi kan saya juga praktek. Itu kan pakai audio. Nanti audionya saya share di grup untuk latihan. Boleh di-share ke orang lain, hanya saya pesan urut saja. Karena kalau enggak urut, terutama yang jantung, hati-hati. Kalau dia kanker, kemo, enggak masalah. Tapi kalau dia ada jantung, aritmia, masalah jantung, itu harus hati-hati. Jangan sampai jantungnya, duduk-duduk-duduk, melebih batas atas. Tapi sebentar saya pos di grup mengenai batas atas itu berapa. Dan khusus yang aritmia, masalah jantung, boleh ikut lagi Senin malam. Kalau enggak, nanti rekamannya ada. Saya selalu telat, Pak, dengan ngomong, dari yang ngomong, jadi mungkin tadi dapat 100 kali atau lebih, rasanya ngomongnya agak cepat, saya ketinggalan terus. Saya bicara cepat banget, nanti bisa diulangin. Tangan kaki kesemutan, badan juga enggak masalah. Tapi setelah itu akan relax banget. Ini ada yang nulis, Pak, kok saya jadi ngantuk? Dampak dari olah nafas, satu, kesemutan. Dua, bisa pusing. Tapi kalau pusingnya segera ilang, enggak masalah. Tiga, ngantuk. Makanya yang insomaniya sembuh. Kenapa? Ngantuk. Apalagi nanti metode yang Senin saya ajarkan. Yang sekarang aja coba. semangat begini aja ngantuk, makanya jangan heran nanti metode tiga. Apalagi itu metodenya slow. Langsung metode yang semangat aja bisa menguap, makanya ngantuk. Makanya jangankan Anda. Ini saya dapat WA, kemarin ikut satu bulan, biasanya satu hari hanya bisa tidur dua jam, maksimum tiga jam. Udah insomaniya bertahun-tahun, minum obat tiap hari. Sekarang bisa tidur enam jam, enggak pakai obat. Lepas obat. Jadi, kalau insomaniya itu paling gampang. Menurut saya kenapa? Karena dampak olah nafas ini ngantuk. Kenapa? Ngantuk. Karena oksigennya penuh. Anda dikasih oksigen. Uduh, coba Anda tidur di tengah kota, yang oksigennya sedikit, menggap-megap susah tidur malam. Pergi ke gunung, di bawah pohon, oksigennya banyak, nyaman banget. Nyaman banget. Ngantuk lah. Tapi nanti ada sih. Kalau Pak, saya mau kerja ini. Kalau ngantuk kan repot. Ngantuknya sebentar aja sih. Pada waktu saturasi 100 itu, 1999, dan diedarkan. Karena dibarengi dengan jantung yang beretak, kayak keringin, tapi terus ngantuk. Maka nanti sebenarnya ada metode yang namanya coffee breathing. Olah nafas, kopi. Itu buat bangun tidur, mau kerja, mau olahraga. Ada whiskey breathing. Whiskey. Habis itu ngantuk, tidur. Ada water breathing. Olah nafas, air. Anda minum air, satu hari lapan kali, nggak masalah. Minum air. Nah, kelompok yang, ini metode satu ini, kelompok water breathing. Ada beberapa teknik. Hari ini, yang kayak metode satu ini, mau dua jam sekali, nggak masalah. Tapi yang metode whiskey, hanya boleh sehari sekali pada malam hari. Karena langsung ngantuk. Datang Senin boleh. Yang susah tidur datang Senin. Jangan-jangan, nggak usah sampai 12 modul. Modul hari ini, tanpa Senin. Selesai. Nggak bisa tidur, jadi bisa tidur. Nggak pakai obat, nggak usah bayar. Anda mungkin dah minum obat tidur beberapa tahun. Mertua saya minum obat tidur, pindah rumah saya, nggak perlu lagi. Jadi, kita bisa belajar dengan cara mudah. Jadi, kalau ngantuk, itu biasa. Nggak usah khawatir dengan ngantuk. Habis ini minum kopi, ya seger lagi. Bahkan kalau Anda yang misalnya minum kopi, ini juga, olah nafas ini efektif. Bapak tadi, sebagai penutup ya. Nanti beberapa pertanyaan saya post di klub. Saturasi naik, yang susah tidur, gampang tidur. PH naik, minum kista kanker. Nah, satu lagi. ini olah nafas ini juga cukup efektif. Orang yang susah tidur, jadi gampang. Lalu, kalau kita orang yang susah tidur, lalu, maaf ya, orang PH-nya rendah, lalu denyut jantung bermasalah, itu nanti dengan mudah kita akan mengatasi semuanya. Jadi, kita pelan-pelan, ya, kita mulai jam 7 tepat, kita juga selesai setengah 9 tepat, jadi yang susah tidur, nanti akan dengan mudah menjadi tidur. yang keringat nggak beraturan, yang tidak berkeringat bisa berkeringat, tapi keringat tidak beraturan itu kan karena metabolisme hormon yang tidak seimbang, yang penting Bapak-Ibu rajin aja ya, ikutin semua modul, semua modul dari 1 sampai 12, sehingga nanti tinggal, oh yang masalah susah tidur, metode ini untuk diabetes, ini untuk bakar energi, yang ini, untuk minum kisah kanker, yang ini, jadi dengan mempelajari, tapi semuanya terkait sebenarnya, semuanya terkait, tapi ada yang misalnya metode whisky, itu kan supaya ngantuk, sebaiknya pada malam hari, seperti minum whisky, itu sebenarnya nggak boleh, ini cuma istilah, untuk gampang ingatnya gitu loh, Pak, yang boleh sering itu yang mana? Water, water breathing, yang bikin ngantuk, whisky, jadi minum whisky haram, tapi supaya istilahnya, saya menggunakan istilah-istilah, karena ada ya, metode olah nafas itu, istilahnya pakai bahasa sansekerta, pusing banget, kita bikin sederhana, dengan istilah yang sederhana, dan nanti bertahap, kita akan jelaskan kenapa, mengapanya, lewat teori, jadi kalau ngantuk itu normal, nanti juga begitu, oh ya, tadi saya bilang, apalagi yang efektif, GERD, GERD, asam lambung naik, mah, itu akan sangat efektif, dengan olah nafas, metode satu dan dua, kenapa? PH-nya naik, jadi saya juga baru, bukan baru sih ya, beberapa kali, mungkin ada 10 orang, ada kali lebih, yang WA saya, Pak, saya ajaib banget nih, sebulan ikut olah nafas, dulu saya sering kambuh, GERD-nya, ini sudah sebulan, nggak pernah kambuh, karena tubuh Anda alkali, jadi begitu tubuhnya alkali, itu banyak orang GERD, sudah mulai merespon, Pak, saya sudah nggak kambuh lagi, mudah-mudahan selama-lamanya, selama Anda rajin olah nafas, jadi olah nafas ini sangat efektif, menaikkan PH tubuh, yang berhubungan PH itu, penyakit kan banyak, kalau mah kan berarti lambung ada iritasi, beda ya, mah sama GERD, kalau GERD, asam lambung naik, kalau mah iritasi, kalau iritasi ada lukanya, itu pun juga akan terbantu, tapi kalau GERD lebih gampang, susah tidur gampang, pokoknya, Bapak-Ibu ikutin aja, nanti di grup, saya akan post, beberapa tips, untuk, termasuk Q&A, jadi, yang chat banyak, nggak semuanya ditanyakan, tetapi, yang pasti, pertanyaan-pertanyaan dari grup sebelumnya, hampir serupa, itu nanti saya post Q&A, kalau suatu hari sampai 3-4 poin, Bapak-Ibu, dengarkan videonya hanya 5 menit, mana yang ditanyakan aja, kesemutan, kok pusing, kayak kram, begini-begini, maka, yang nggak ngalami, ya nggak usah diklik, dan itu link-nya, bukan videonya, nanti nggak bikin data ya, link YouTube-nya, yang saya post, supaya Bapak-Ibu nggak makan data banyak-banyak. Oke, terima kasih buat kehadirannya, karena masalah waktu, saya harus persiapan juga, sarapan dulu, kalau intermittent fasting, saya intermittent fasting juga, tapi nggak 18 jam, nggak 16 jam, saya makan terakhir jam 6 sore, jam 6 sore, saya makan terakhir, gosok gigi, habis itu air putih, sampai bangun tidur, lalu sarapan jam 7, atau jam 9, nanti saya setengah 10, harus kelas seperti ini, tapi angkatan yang berbeda, nanti semua informasi akan ada di grup, Bapak-Ibu boleh ikut, kalau mau praktek bareng lagi, Senin pagi, Selasa pagi, yang rebuh nggak usah, karena itu buat angkatan yang lain, tapi tiap pagi jam 6, kita akan ada, nggak banyak ngomong begini, nggak banyak teori, teknis 5 menit, 10 menit, langsung workshop, karena hanya 40 menit, saya akan olah nafas, tapi biar saya sendiri komitmen, yaudah, rame-rame aja, kalau mau gabung nanti silahkan, mau tanya di sana juga boleh. Terima kasih Pak, saya keringatan, benar-benar, masalah keringatan, nanti sembuh, terima kasih Pak, saya sakit lambungnya sembuh, ya, ini mungkin yang sudah angkatan sebelumnya, ya, jadi, akan banyak kesembuhan yang terjadi, paling nanti kalau sembuh, ya, boleh share ke orang lain, atau bisa rekomendasi orang lain, ikut kelas berikutnya, nggak masalah, tapi saya memang, satu minggu hanya menyediakan waktu, Sabtu pagi, seperti ini, Sabtu jam setengah 10, Minggu malam, Senin malam, jadi, paling nggak, saya komitmen 4 kali dalam seminggu, ya, dan setiap pagi, untuk praktek bersama, yaitu, bukan untuk orang lain, ya, untuk diri saya sendiri, ya, tapi di luar itu, angkatan berikutnya, berarti WA Group 33, berikutnya 34, baru akan mulai awal Juni, tapi pendaftaran sudah dimulai dibuka, kalau nanti aja, kalau udah Bapak Ibu mengalami kesembuhan, dan merekomendasikan ke orang lain, silahkan, kasih aja WA saya, nggak apa-apa, ya, nanti saya akan kasih link, untuk pendaftaran grup sebelumnya, terima kasih, sampai jumpa minggu depan, kita langsung selesai, kita nggak ada foto bersama, nggak ada macam-macam, pokoknya jamnya mulai-mulai, jamnya selesai-selesai, silahkan Bapak Ibu latihan, nanti informasi yang lainnya, saya sampaikan di WA Group, terima kasih, selamat menikmati,